Hai assalamualaikum teman-teman pada saat menuju ke gelamping tent akong kai sakif Abi dan Baba itu tersesat teman-teman bagaimana ceritanya ikuti ya bintang rasmanan ambil dulu anak ambil dulu ininya apa namanya makanannya teman-teman ketika kami mau menuju ke gelamping tent di Maribaya Bandung rombongan kami terbagi ketiga satu mobil itu grupnya nenek-nenek mobil yang kedua itu grupnya sakit dua akong Baba dan papahnya atau abinya sakit dan rombongan ketiga itu papi maminya Sofia uminya sakit serta kakak Wardah rombongan kami nenek-nenek itu langsung ke plotting market ya sementara rombongan akong dan maminya Sofia itu kompoi tetapi entah kenapa rombongan akong itu tersesat teman-teman mana ikan-teman kakip ini bakarnya makan nggak makan ke ikan lagi hahaha ini waktunya makan ke ikan jadi mau makan ke ikan eh sini nggak melakukan nih, naik Derman kakip, becak kip, naik becak kip becak itu lah, ada tuh itu, terseran lah becak dah si pelan-pelan pelan-pelan ayo becanya tuh becak nah ya jatuh gak sih abis ada jatuh gak jatuh kan kalau tuh nggak kecebur atau jatuh lagi kenapa mereka ada di tempat ini itu karena mereka kelaparan teman-teman Setelah mereka tersesat Mereka melihat ada tempat makan Atau rumah makan disini Dan mereka mampir Dan ternyata teman-teman Masya Allah Tempatnya ini sangat menyenangkan Konsepnya seperti alam pedesaan Dengan penyajian makanannya secara prasmanan Rasa sedih mereka Rasa kecewa mereka tersesat Terobati dengan apa yang ada di depan mata mereka Mereka bisa menikmati makan Sambil melihat pemandangan alam di sekitarnya Masya Allah Senang sekali mereka Dan bersyukur kepada Allah Apalagi sakip teman-teman Udah gak bisa diam Kesana kemari Berlari-lari Karena kesenangan Yang capek ya Dua akong yang menjaga dia Kesana kemari perginya teman-teman Disini kalian bisa memutip jagung Dan bisa menikmati jagung rebus Disela-sela jagung ini Ditanami padi Tidak hanya akong Aku juga suka sekali dengan konsep ini teman-teman Nah teman-teman Bagus sekali bukan lingkungannya Cuma sayang sekali teman-teman Akong malah kelupaan Menanyakan apa nama tempat ini Tempatnya jauh terpencil teman-teman Tetapi Mobil yang parkir Banyak sekali Hanya Berarti orang-orang ini Sudah mengenal tempat ini dengan baik Hanya akong dan rombongan saja yang tidak tahu Karena memang kami adalah pendatang Oh iya teman-teman Bagi kalian yang tahu Tolong komen ya Dan kasih tahu apa nama tempat ini Disini juga ada kebun anggurnya teman-teman Masya Allah enak banget Pengen sekali punya tempat seperti ini Amin Jalan penuju ke tempat ini Agak rusak teman-teman Jadi sungguh tidak menyangka Bahwa di tempat Yang jalannya rusak itu Ada tempat seperti ini Oke teman-teman Semoga kalian suka dengan ceritaku kali ini Jangan lupa like Subscribe Dan komen ya teman-teman Bagi kalian yang belum subscribe Subscribe Yang sudah subscribe Ucapkan terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya